Menjadi minoritas muslim di kota Marseille, Perancis saling mendukung dalam usaha mendekatkan diri pada Allah. Sebagian besar umat muslim di kota ini adalah imikran. Marseille merupakan kota dengan penduduk muslim terbesar Perancis. 40 persen penduduk kota di tepi laut Mediterania ini beragama Islam. Sebagian kecil diantaranya merupakan muslim asal Asia, seperti Kamboja, Vietnam, dan tentunya Indonesia. Rudi Natamiharja, salah satu dari 920 WNI yang tinggal di wilayah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille. Mahasiswa S3 Paul Cezan ini sudah 3 tahun lebih tinggal di Marseille. Dalam tugas belajar ini, Rudi membawa serta keluarganya. Sang istri Siti Khoirunisha dan ketiga anaknya Muhammad Jibril, Dini Hasna Lutfiah, dan Sabrina Kalila. Kalo makan di sekolah? Aku gak makan di sekolah, aku makannya di rumah. Enggak kalau peran? Aku makannya di rumah. Istirahat. Kan lama? Istirahat, kan 2 jam. Oh, pulang dulu. Oh, kenapa makannya kok di rumah? Karena kan di kantin ada yang gak halal juga, jadinya kata-kata sama ini gak boleh makan di kantin nanti aja. Kapan-kapan. Tapi kalo kamu boleh milih pengennya ada makanan halal di sekolah, apa mendingan pulang ke rumah? Kalo istirahat. Tidak makanan di sekolah. Yang halal. Kenapa? Karena aku sukanya di kantin. Enakan makan sama teman kan daripada malumi ya? Tinggal jauh dari tanah air dan hidup sebagai minoritas, menuntut Rudy dan keluarga untuk Piawai mencari keluarga baru di Perancis. Makanya mereka tak segan untuk datang ke acara undangan makan malam, seperti yang diadakan keluarga muslim asal Kamboja, Sinfil Abdul Gofur. Lelaki 70 tahun ini tak segan memasak sendiri hidangan para tamu. Daging panggang yang sungguh pas disantam di antara hawa dingin yang mulai menjajah. Lelaki asal Kamboja ini sudah hampir 50 tahun tinggal di Perancis. Ia terlahir Islam, namun bukanlah muslim yang taat. Mantan pegoi kementerian Perancis ini baru beberapa tahun belakangan mengamalkan ajaran Islam. Tepatnya, setelah ia berkenalan dan bergaul dengan Rudy serta muslim asal Indonesia lainnya. Sementara sang istri, Lang merupakan warga keturunan Cina yang masuk Islam ketika menikahi Sinfil. Rumah Sinfil di daerah 15 Marsil sebetulnya merupakan kawasan yang banyak ditinggali oleh imigran muslim asal Timur Tengah. Namun, keselamaan kultur Asia membuat Sinfil lebih nyaman beribadah bersama warga negara Indonesia. Selain memepuk uhuah islamiah, acara undangan makan malam seperti ini juga memunculkan diskusi-diskusi seputar Islam. Tempat bagi minoritas muslim ini saling bertanya dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Dewi Layla dan Adrian Zahari melaporkan untuk NET.